Jumpa lagi dengan saya, Ewin Mulyadi, di video kali ini spesial karena saya akan membahas tentang rekomendasi lensa-lensa apa yang cocok untuk kamera Canon DSLR APS-C. Canon APS-C itu artinya kamera Canon yang sensornya memakai sensor APS-C, lebih kecil dari full frame, seperti 700D, 1300D, 70D, 80D, cukup banyak yang pakai dan itu sebabnya video ini akan membantu Anda untuk mengenal lensa-lensa apa yang sebaiknya kita pilih. Tapi Canon sendiri, dia punya lensa banyak dengan pilihan lensa EF dan EF-S. Nah di video ini kita tidak batasi hanya lensa EF-S, tapi kita juga bisa pakai lensa-lensa yang full frame atau lensa EF. Kenapa? Karena lensa EF ini secara teknik dia bisa dipakai di Canon APS-C, bahkan lensa-lensa EF ini akan lebih aman kalau kita suatu hari akan upgrade ganti bodi ke full frame. Nah untuk kelompok lensa yang pertama yang akan kita kenali adalah lensa-lensa ultra wide. Nah lensa ultra wide ini pasti banyak yang ingin tahu ya, karena dia cocok untuk pemandangan dan biasanya ultra wide ini justru yang kita butuh adalah lensa yang EF-S. Kenapa? Karena kalau lensa wide-nya punya full frame, biasanya kan 16-17 itu jadi kurang wide kalau di APS-C. Makanya di sini saya ada lensa yang paling populer yaitu EF-S 10-18 mm. Lensanya kecil hanya untuk kamera APS-C dan harganya juga tidak mahal ya, dia lensa wide tapi dijual dengan 3,5 jutaan. Dan itu untuk ukuran lensa wide termasuk murah. Nah lensa EF-S 10-18 ini dengan angka depannya yang 10 mm itu akan menjadi ekvivalen dengan 16 mm yang masih masuk ke dalam kelompok ultra wide. Untuk Anda yang menghendaki kualitas yang lebih baik secara optik ya, maka ada lensa yang lebih mahal. Nah salah satu yang saya rekomendasikan adalah Tamron 10-24 mm. Lensa ini dijual dengan 8 juta dan memang harganya lumayan jauh, tapi dengan kualitas optik yang lebih baik juga dia bisa mencapai vokal yang lebih panjang dikit yaitu sampai ke 24. Contoh-contoh lensa wide kurang lebih seperti ini, saya juga banyak memanfaatkan lensa Canon saya yang 10-18 mm untuk foto-foto cityscape di waktu malam ya di Jakarta. Jadi hasil foto dengan Canon ini sudah dapat wide-nya, kesan luasnya dapat. Dan tajamnya juga saya bilang sih nggak ada masalah ya, karena saya lihat di hasil fotonya memang sharpness-nya oke. Nah lensa wide juga bisa dipakai buat di landscape, di alam, misalnya kita kalau foto ayat terjun atau foto pemandangan di pantai itu semua akan lebih dramatis dan lebih kesannya 3 dimensi dengan menggunakan lensa wide. Misalnya salah satu ayat terjun yang ada di Solo ini juga diambil dengan Canon 10-18 mm. Nah kalau hasil dari lensa Tamron yang 10-24 mm seperti yang ada di gambar ini, jadi lensa wide itu memang akan memberikan kesan yang perspektif yang dramatis ya dan juga dia bisa dipakai untuk foto benda yang dekat juga. Jadi kita bisa close up ke satu benda dan dia akan menjadi kelihatan dramatis besar ya dan belakangnya bisa blur juga seperti foto buah-buahan ini. Ya sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat lagi website kami infofotografi.com. Di web ini tentunya ada berisi banyak tulisan, artikel, review, dan sebagainya. Dan yang menarik kalau Anda baca di bagian atas, ada sebuah tab tulisannya kursus dan tour fotografi. Di situ isinya adalah agenda kita untuk kegiatan kursus, mentoring, ataupun tour yang bisa Anda baca, Anda pilih sesuai kebutuhan, mau ikut kursus yang mana silahkan. Ya selain bagian kursus tadi, di web info fotografi juga ada link menuju halaman e-book. Kalau kita buka halaman e-book berisi sekumpulan panduan ringkas dalam bentuk buklet PDF yang sudah kita siapkan dan bisa Anda pesan yang berisi panduan-panduan untuk memakai kamera-kamera yang sudah kita buatkan. Misalnya kamera Canon, di sini Canon ada yang Milolos dan ada juga yang DSLR. Ya selanjutnya yang akan kita lihat adalah rekomendasi lensa apa yang dipakai untuk potret. Di sini lensa-lensa yang kami pilihkan semuanya adalah lensa fix. Kenapa? Karena lensa fix punya ciri, cocok untuk foto potret karena membuat latar belakangnya bisa lebih bokeh atau lebih blur ya. Jadi ada beberapa nih pilihan lensa-lensa yang bisa saya sarankan. Pertama adalah lensa dari Sigma, yaitu Sigma 30mm f1.4. Harganya memang lumayan ya, 7,4 jutaan. Tapi lensa ini memang memiliki kualitas optik yang baik dan bukaan yang f1.4 itu akan menghasilkan latar belakang yang bokehnya itu blur sekali. Kalau untuk Canon sendiri, dia punya lensa yang populer sekali yaitu Canon EF 50mm f1.8 STM. Lensa ini populer karena salah satunya harganya tidak sampai 2 juta ya, tepatnya 1,5 juta aja. Tapi dia sudah memiliki kemampuan untuk motor fokus STM dan juga hasil fotonya sebenarnya sudah bagus, sudah tajam. Tapi kalau kita ingin mencari yang bukaannya 1,4 dan harganya tidak terlalu tinggi, maka yang kami rekomendasikan adalah lensa Yongno, yaitu Yongno 50mm f1.4. Lensa ini dijual sekitar 2,2 juta, sudah bisa memberikan hasil yang blur belakangnya dan bukaannya besar ya, 1,4. Memang sebagai trade-offnya adalah motor fokusnya agak berisik dan tidak bisa cepat ya. Karena ini APS-C yang kita mesti ingat, 50mm yang dipasang di APS-C sebenarnya bukan menjadi 50mm lensa normal, tapi menjadi lebih kena crop sekitar 75mm. Maka yang paling mendekati dengan vokal 50mm sebenarnya adalah Sigma 30mm yang tadi. Nah satu lagi lensa yang kita sarankan adalah Canon 85mm f1.8 USM. Nah lensa ini memang sudah termasuk fix yang tele, nah apalagi 85mm ini kalau kita pasang di APS-C, dia akan menjadi lebih tele lagi. Jadi ini cocok buat ngambil kepala dan bahu ya, misalnya foto potret yang cukup close up dengan latar belakang yang sangat blur. Ya berikut ini adalah contoh foto yang diambil menggunakan lensa-lensa fix yang tadi dibahas. Misalnya yang sebelah kiri ini ada lensa Yongnu 50mm f1.4, sebelah kanannya ada lensa Canon 50mm f1.8. Kalau kita bandingkan, saya lihat di hasil yang Yongnu ini latar belakangnya lebih blur ya, karena memang f1.4. Sementara yang f1.8 kelihatan masih kelihatan agak kasar ya backgroundnya. Nah kemudian bandingkan sama lensa fix 85mm ini, karena 85mm itu artinya depth of fieldnya sangat tipis. Jadi kalau kita fokus ke satu benda, maka yang terlihat jelas itu hanya sebagian kecil aja. Misalnya di bagian mata ini, bagian matanya aja yang tajam, yang lain-lainnya sudah mulai blur gitu. Dan juga dengan 85mm, maka backgroundnya seperti yang di sebelah kanan itu kelihatan sangat blur ya, sangat tidak kelihatan dengan jelas. Itu salah satu keuntungan dengan lensa yang fix dan focal lensanya juga tele. Kemudian, selanjutnya yang akan saya bahas adalah lensa makro. Nah ini juga banyak orang ingin tahu lensa makro yang cocok untuk Canon APS-C apa ya. Salah satu yang menarik untuk kita lihat adalah lensa Canon EF 60mm f2.8 makro. Harga lensa ini 7 jutaan, dan 60mm ini karena dipasang di APS-C akan mengalami crop dan menjadi kurang lebih 90mm. Maka itu kita tidak pilihkan lensa makro yang terlalu panjang seperti 90mm atau 105mm, karena nanti menjadi terlalu tele. Jadi lensa ini cocok untuk mengambil benda-benda yang kecil dari jarak dekat, tentunya adalah serangga atau binatang-binatang kecil, dan juga cocok juga untuk dipakai memotret makanan. Nah kita tiba di bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu bagaimana rekomendasi kita terhadap lensa-lensa untuk traveling atau lensa yang serba guna. Nah disini ada beberapa lensa yang kita pilihkan, ada lensa zoom dan juga ada lensa fix. Lensa zoom itu biasanya lebih disukai karena dia lebih praktis, bisa wide, bisa tele. Tapi tidak harus yang panjang juga, jadi ada macam-macam nih. Yang pertama adalah lensa zoom yang tidak terlalu panjang, hampir kayak lensa kit, yaitu EF 17.55. Tapi kelebihan dia adalah bukan di range vokalnya, tapi adalah di bukaannya yang besar dan konstan, f2.8. Maka itu lensa ini memang dijual cukup tinggi, yaitu 12 jutaan, karena dia punya kualitas optik yang baik, dan bisa diandalkan di macam-macam vokal lensa, tetap bisa f2.8. Jadi bisa dipakai di keadaan yang kurang cahaya juga. Nah kalau ini terlalu mahal, ada opsi kedua yang kita pilihkan, yaitu Sigma 17-70mm f2.8-f4. Artinya lensa ini bisa mencapai bukaan 2.8, tapi hanya di vokal 17-nya aja. Begitu kita zoom, bukaannya akan mulai mengecil sampai maksimal adalah f4. Tapi lensa ini jadinya lebih bisa menekan harga jualnya ya, makanya dijual tidak sampai 7 juta. Nah lensa-lensa ini cocok untuk dipakai traveling, karena dia bisa diandalkan di keadaan yang agak kurang cahaya, yaitu misalnya di foto ini, dan juga karena dia bisa wide, bisa tele, dia bisa dipakai untuk banyak kebutuhan. Dan bisa juga untuk bikin latar belakangnya agak blur ya, seperti foto ini. Saya sendiri pakai lensa Sigma 17-70mm, dan banyak saya pakai untuk traveling, karena praktis, dan di saat cahaya cukup, saya bisa menghasilkan foto-foto yang kualitasnya sudah termasuk baik. Nah buat Anda yang pingin lensa zoom yang panjang, maksudnya enak buat dipakai traveling, nggak usah ganti-ganti lensa, bisa wide, bisa tele sekali, pasti sudah tahu ya ada lensa yang kita kadang sebut sebagai lensa super zoom. Ya artinya lensa yang bisa dari focal wide sampai di atas 200mm misalnya. Nah yang saya pilihkan untuk kali ini adalah dari Tamron nih. Tamron itu punya satu lensa yang bisa mencapai 16mm di posisi wide, padahal lensa-lensa lain biasanya 18mm, dan dia bisa mencapai 300mm di posisi paling tele-nya. Jadi lensa Tamron 16-300mm ini direkomendasikan karena dia bisa diandalkan untuk kebutuhan yang wide lumayan ya, 16 itu kurang lebih 24mm equivalentnya, dan bisa sampai 300mm. Jadi ini tele-nya lumayan juga ya, dan ini harga jualnya sekitar 8,9 juta. Nah lensa yang lawannya adalah lensa fix, barangkali orang melihat lensa fix untuk traveling sepertinya kurang ideal ya, karena dia adalah lensa yang tidak bisa di zoom atau tidak bisa diganti vokalnya. Tapi kalau lensa fix yang ini yaitu 24mm f2,8, ini adalah lensa yang sayang sekali kalau tidak dibawa untuk traveling. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil, jadi tidak seperti membawa lensa ya. Kenapa juga tidak kita bawa? Karena saat kita bawa pun tidak memberatkan. Tapi lensa ini ideal karena 24mm itu kalau kita kali 1,5 itu kurang lebih sekitar 40mm, yang tidak terlalu wide tapi juga tidak terlalu tele. Artinya lensa ini bisa serba guna, bisa dipakai untuk banyak kebutuhan, misalnya untuk foto everyday, untuk foto makanan, foto keluarga, foto potret, dan lain-lain. Nah harga lensa ini juga tidak mahal, dia hanya 2 jutaan lebih sedikit, tapi lensa ini betul-betul adalah lensa untuk APS-C, yaitu lensa EF-S. Artinya kalau kita suatu hari ganti upgrade ke kamera yang full frame, lensa ini tidak bisa dipakai lagi. Nah contoh lensa travel misalnya yang Thumbraun 16-300 adalah seperti ini, dia bisa dapat yang wide-nya sekali, juga bisa dipakai untuk yang menengah dan untuk yang sangat tele ya, sampai mengambil detail dari kota-kota yang terlihat di kejauhan. Untuk lensa yang 24mm, saya sendiri juga pakai juga untuk cityscape, ternyata juga masih bisa diandalkan untuk mengambil foto yang sedang ya, tidak terlalu wide tapi juga tidak terlalu tele, dan kemampuan dia dalam memasukkan cahaya juga lumayan dengan f2.8. Memang dia tidak bisa bukaan yang terlalu besar karena dimensi lensanya yang kecil ya, pancake gitu, bukaannya biasanya memang sekitar 2.8. Nah bahasan berikutnya adalah lensa telephoto. Kalau bicara telephoto, maka yang terbayang adalah lensa yang bisa dipakai untuk mengambil subjek yang jauh. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai lensa tele untuk foto benda-benda yang tidak terlalu jauh juga, tapi memang biasanya telephoto dipakai untuk potret, untuk olahraga, untuk foto satwa. Nah yang kita pilihkan justru ini unik ya, yaitu sebuah lensa yang dibuat oleh Tamron 35-150 f2.8-f4. Lensa ini harganya sekitar 10,6 jutaan, dan lensa ini sebenarnya untuk full frame. Di full frame 35-nya itu sebenarnya sudah wide, tapi kan lensa ini kita akan pasang di APS-C, karena dikali satu setengah, maka lensa ini akan ekvivalen dengan 50-200. 50-200 sebenarnya sudah masuk range telephoto. Jadi bayangkan ini sebenarnya di full frame bisa dipakai, tapi di APS-C ini jadi lensa tele yang bisa cukup tele ya, 50, sampai yang tele sekali, yang 200 mili. Dan bukaannya juga asik ya, 2.8 sampai f4. Nah ini adalah contoh hasil dari lensa 35-150, bisa mendapatkan macam-macam perspektif ya, bisa yang dari agak jauh sampai yang lebih close up lagi. Ini juga hasil dengan lensa tamron tadi ya, mampu menghasilkan ketajaman dan kontras yang baik, meskipun menghadapi cahaya dari belakang, backlight, karena dia juga sudah diberi lapisan bibar ya, sehingga lebih aman dari flare dan tetap tajam. Nah bicara lensa yang tele dan profesional, tentu kita tidak bisa lepas dari lensa yang dibuat oleh Canon ya, yaitu kita akan kenalkan sebuah lensa EF-70-200 F4. Nah lensa ini, termasuk lensa tele yang profesional, dia L-series ya, jadi ada gelang merahnya, tapi dengan bukaan yang F4, membuat lensanya jadi tidak terlalu besar. Walaupun lensa ini adalah lensa untuk full frame, tapi sekali lagi tidak ada salahnya dipasang di APS-C. Dengan dipasang di APS-C, maka focal lensanya tentu bukan 70-200 lagi, tapi equivalent artinya sudah di x 1,5, kurang lebih sekitar 90-300 mm. Jadi sudah lumayan panjang nih lensanya. Lensa ini dijual dengan harga Rp 10,8 juta, sudah ada IS-nya, dan tentu dengan focal lensa yang tele itu kita bisa ambil foto yang close up seperti foto ini. Tapi juga yang menarik karena dia lensa tele profesional dengan motor fokus yang sudah USM, maka lensanya jadi cocok dipakai untuk auto fokus yang cepat, misalnya seperti foto sport atau balapan yang gerakannya cepat seperti ini ya. Jadi memang lensa yang profesional tentu punya kelebihan, dan kelebihannya adalah di motor fokusnya salah satunya. Nah itulah rekomendasi yang bisa kita buat untuk lensa-lensa yang cocok di kamera Canon APS-C DSLR. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam! Sampai jumpa di video kami selanjutnya.